Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, serta seluruh pemirsa yang sedang menikmati siaran hikmat pagi pada hari ini. Syukur kepada Tuhan, kita semua masih diperkenankan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dapat memperlengkapi diri kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kami mohon, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengajar kami sepanjang kami belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Tuhan. Inilah seru doa kami, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tema Renungan Hikmat Pagi edisi 8 Januari 2021 kali ini adalah Relasi yang Menguatkan. Nats al-Kitab terambil di dalam Kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9-17, namun kita akan berfokus pada ayat yang ke-13-15 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada sebuah ilustrasi yang penting untuk direnungkan, demikian kisahnya. Suatu kali ada satu keluarga yang baru saja pulang dari mengikuti kebaktian di sebuah gereja. Dalam perjalanan pulang tersebut terjadi percakapan-percakapan yang seru di antara mereka, dan percakapan bermuara kepada suasana dan kejadian-kejadian dalam kebaktian yang baru saja mereka ikuti. Mereka merasa kurang puas dengan penampilan paduan suara yang kurang keras suara pujiannya, serta vokalnya yang tidak jelas. Mereka juga menilai permainan musik yang terlalu lambat dan kurang harmoni, petugas penyambutan di depan pintu yang kurang ramah dan terkesan ketus, penyampaian firman Tuhan yang begitu panjang dan bertele-tele, serta banyak keluhan-keluhan yang lain. Suami, istri, dan anak-anak saling memberi pendapat dan argumen masing-masing. Akhirnya sang ayah memberi pernyataan yang tegas dan mengena demikian. Kita ini membicarakan suasana dan menyebutkan kekurangan-kekurangan selama kebaktian berlangsung. Apakah sesungguhnya tujuan kita datang dalam ibadah? Untuk memberikan penilaian atau merindukan mendapat kekuatan Tuhan? Apakah kita sudah merasakan kehadiran dan sapaan Tuhan secara pribadi? Barangkali terlalu banyak keluhan-keluhan kita sampai-sampai kita tidak merasakan sentuhan, kekuatan, dan berkat daripada Tuhan. Semua tertunduk diam dan membenarkan nasihat bijak sang ayah. Kejadian yang dialami oleh satu keluarga di dalam ilustrasi tersebut kemungkinan bisa saja terjadi di dalam kehidupan nyata umat Tuhan. Semestinya perjumpaan dengan Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas kepada para muridnya bahwa mereka bukan lagi hamba tetapi sahabat. Mengapa mereka disebut sahabat? Karena Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang didengarnya dari Bapak dan yang dikehendaki oleh Bapak. Oleh karena itu murid-murid Kristus wajib memahami bahwa kebaktian, ibadah, persekutuan, dan doa sesungguhnya adalah kesempatan kita mengalami kekuatan Tuhan. Saat bersekutu dan berelasi, Tuhan hadir menguatkan kita dalam kasih dan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah, bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya itu adalah sebuah relasi di mana kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk dapat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan selalu karuniakan bagi kami. Biarlah setiap kami boleh mempergunakan kesempatan demi kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan penuh cinta dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami persembahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.